Kesal teman sekelompok tak mau kerjakan tugas seorang mahasiswa kirim email penuh umpatan Kesal teman satu kelompok tidak kerjakan tugas seorang mahasiswa kirimkan email berisi umpatan kepadanya Rasa kesal pasti dirasakan apabila ada anggota kelompok yang tidak mau mengerjakan tugas Padahal tugas kelompok diberikan tidak lain untuk meringankan mahasiswa secara individu Namun dimana saja kampusnya pasti ada saja satu atau dua orang mahasiswa yang masa bodoh dengan tugasnya Melansir dari World of Bus seorang mahasiswa kesal dengan teman satu kelompoknya yang tidak mau mengerjakan tugas Senin 28 Maret 2022 Untuk melampiaskan kemarahannya kepada teman satu kelompok yang bersangkutan dia memutuskan mengirimkan email Mahasiswa ini mengirimkan email berisi pesan penuh umpatan kepada teman satu kelompok yang enggan mengerjakan tugas Dia mengawali pesan email tersebut dengan memanggil temannya menggunakan sebuah kata umpatan Tidak sampai di situ mahasiswa ini menuliskan email dengan menggunakan kata yang dicetak tebal di garis bawahi dan dicetak miring Tulisan demikian memberikan penekanan makna dari pesan yang ingin disampaikan Saking kesalnya tugas kelompok yang waktu pengerjaannya dua bulan lalu tak disentuh temannya Pada akhirnya mahasiswa tersebut juga memberi ancaman jika temannya itu tidak kunjung mengerjakan tugas kelompok baginya Maka ia akan melaporkan hal tersebut kepada profesor yang memberikan tugas Aku akan mengecewakanmu kawan, aku tidak akan ragu untuk memberi tahu profesor bahwa kamu telah melakukan semua tugas kelompok ini Hingga artikel ini disusun, foto tangkapan layar berisi email mahasiswa tersebut telah mendapatkan 2,1 ribu suka dan 2 ribu bagikan Warganet pun tak ketinggalan untuk memberikan tanggapan terhadap unggahan mahasiswa ini Ada warganet yang kecewa sebab baru mengetahui cara menyadarkan teman satu kelompok melalui kiriman email semacam ini Terima kasih telah menonton!